Hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Thailand di Piala AFF 2022 berakhir dengan skor imbang satu sama. Dengan hasil tersebut menjadikan laju Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2022 tertunda. Duel telah digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Kamis 29 Desember sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh gelandang Persib Bandung Mark Locke dari titik penalti pada menit 50. Tapi Thailand yang bermain hanya dengan 10 pemain karena kartu merah San Rawat Detchmir menit 62 berhasil menyamakan kedudukan dari kesalahan lini pertahanan Scott Garuda. Tembakan jarak jauh searah Yuyen mengenai kaki Riki Kambuaya sehingga berubah arah bola dan mengecoh Nadeo. Langkah Timnas Indonesia versus Thailand berakhir dengan statistik yang luar biasa. Dimana menghasilkan total 38 pelanggaran untuk kedua tim. Rinciannya Timnas Indonesia 22 pelanggaran sedangkan Thailand 16 pelanggaran. Selain itu juga menghasilkan 3 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk pemain Thailand. Dengan hasil ini Thailand bertahan di puncak kelasmen grup A Piala AFF 2022. Unggul jumlah kebobolan dari Timnas Indonesia. Dengan hasil imbang ini kepastian Timnas Indonesia melaju ke semifinal akan ditentukan pada matchday terakhir melawan Filipina. Masuk pada jalannya laga. Di awal babak pertama Timnas Indonesia mengambil inisiatif serangan dari sektor sayap. Umpan silang EG hampir berbuah gol saat disontek Witan. Namun bisa digagalkan penjaga gawang Thailand. 5 menit babak pertama berlangsung Timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola. Sementara Thailand mencoba upaya dengan memanfaatkan sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia. Upaya Thailand membuka keunggulan dengan mengeksploitasi pertahanan Asnawi Mangkualam CS. Laga perjalan alot hingga menit 15 yang menghasilkan total 10 pelanggaran dari kedua tim. Dua menit berselang, set play Timnas Indonesia berjalan dengan baik dari sektor sayap kanan. Kerjasama apik ditunjukkan oleh skuad Garuda, Jakob Sayuri yang bermain melebar lepaskan umpan silang ke kotak 12 pas pailan. Bola disundul dan disulis tiawa namun melebar dari gawang kitipong. Anak asu Alexander Pokling lebih tenang dari kaki ke kiri. Maksud kami dari kaki ke kaki. Sementara Indonesia mendapatkan peluang dan langsung mendirect ke lini depan dengan memanfaatkan kecepatan witan. Upaya Thailand untuk membuka keunggulan lebih dulu masih berjalan sesuai skenario. Sisi Asnawi lagi-lagi menjadi lubang. Sasalak dengan nyaman masuk ke kotak penalti dan lepaskan umpan silang. Beruntung bagi Indonesia bisa diblock Mark Klok dan membuahkan tendangan penjuru untuk Thailand. Pada menit ke-26, Timnas Indonesia memiliki peluang emas untuk merubah papan skor melalui witan. Witan Sulaiman sukses mencuri bola dari pemain bertahan Thailand namun gagal dikonversikan menjadi gol. Witan berpeluang mencetak gol 80% lebih namun eksekusinya ke gawang yang kosong gagal. Bola melaju tipis ke sisi kanan gawang Thailand hingga peluit panjang dibunyikan. Keadaan bertahan dengan skor 0 sama. Di babak kedua, Timnas Indonesia mendapat penalti dari wasit menyusul handball di Raton. Mark Klok yang maju sebagai eksekutor penalti Timnas Indonesia sukses menjalankan tugasnya. Bola yang mengarah ke pojok kanan gawang Thailand gagal diantisipasi keeper. Dan skor 1-0 berubah untuk keunggulan Timnas Indonesia. 8 menit berselang, Timnas Indonesia kehilangan Egi Maulana Fikri dan digantikan oleh Sadil Ramdhani. Ia dibantu tim medis untuk keluar lapangan dan mendapatkan perawatan. Pada menit 62, pemain Thailand yang masuk di awal babak kedua, Sanerawat Dejmir, menerima kartu merah dari wasit. Ia mengangkat kaki terlalu tinggi ketika menekel Sadil Ramdhani yang berlari mengejar bola. Pada menit 70, kombinasi segitiga Asnawi, Yaakob dan Witan begitu sempurna. Namun sayang harus diakhiri dengan tembakan melambung dari Asnawi. 2 menit berselang, Pokling melakukan perubahan dengan memainkan Adesa ke Kreisern dan menarik keluar terhasil. Pada menit 74, Timnas Indonesia hampir menambah keunggulan. Kerjasama apik ditunjukkan oleh Dendy dengan Yaakob Sayuri. Umpan Dendy berhasil melewati garis pertahanan dan pemain terakhir Thailand di kotak penalti. Tapi sayang, tembakan first time, Poli Yaakob Sayuri melebar dari gawang kitipong. Hingga pada menit 79, Thailand sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Kesalahan lini pertahanan skuad Garuda dibayar lunas oleh Sarah Yuyan melalui tembakan jarak jauhnya. Mengenai kaki Ricky Kambuaya sehingga merubah arah bola dan mengecoh Nadeo. Pada 10 menit terakhir, waktu normal pertandingan, tensi meningkat. Thailand yang kalah jumlah pemain masih superior dengan melancarkan serangan ke kotak 12 pas Indonesia. Sintiyong bahkan memainkan Marcelino Ferdinand untuk meningkatkan intensitas serangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan berakhir dengan skor imbang satu sama. Terima kasih telah menonton!